Intro Gelar workshop review soal uji kompetensi diplomatika farmasi oleh tenaga pengajar dan dosen yang terhimpung dalam Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia APDFI wilayah Kalimantan Timur yang melibatkan dua institusi dari Akademi Farmasi Samarinda dan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman Gelar workshop review soal uji kompetensi diploma tiga farmasi diselenggarakan dua hari dari tanggal 15 sampai 16 Januari 2018 yang digelar di Hotel Victoria Samarinda dengan menghadirkan narasumber dari Pol Tekas Kemenkes Bandung yakni Haji M. Roseno Gelar workshop review soal uji kompetensi tersebut yang bertujuan untuk membuat soal yang baik dengan karakter soal standar baik dalam susunan dan pilihan jawaban yang mudah dicerna terhadap mahasiswa Hal tersebut merupakan langkah dan upaya para dosen untuk meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa dalam kelulusan mahasiswa khususnya terhadap mahasiswa farmasi di Kalimantan Timur Ketua Koordinator Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia APDFI wilayah Kalimantan Timur Fahmi Supomo juga memberikan komentarnya kepada wartawan GATV Online Ada 2 institusi dari Akademik Farmasi Samarinda dan Fakulta Farmasi Universitas Munawarman Nah ada pun agenda pada 2 hari terakhir 2 hari yang kami lakukan itu dari 16 sampai 16 itu adalah pembuatan soal kemudian soal itu kemudian direview dan dimasukkan ke program Sipena dan Katil 8 Nah itu tujuannya adalah untuk mencari soal-soal baik yang nantinya digunakan untuk uji kompetensi pada tahun 2018. Nah karena uji kompetensi itu diwajibkan bagi setiap, terutama tenaga kesehatan itu wajib memiliki share home kalau nanti dia mau bekerja. Jadi makanya tujuannya selain itu juga tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dengan adanya pembuatan ini minimal nanti mahasiswa kita itu terpapar dengan soal-soal hukum, model-model soal hukum sehingga harapannya kelulusan hukumnya itu tinggi. Dari gelar workshop review soal uji kompetensi diplomatika farmasi Provinsi Kalimantan Timur, Liputan GATV Online, Akbar Gandhi, Reski Barki melaporkan. Soal yang baik itu bagaimana penyusunannya, pilihan jawabannya, yang terstandar baik melalui persyaratan validitas maupun validitasnya. Berarti dalam hal ini dengan PKT ini, wasiswanya ada berikutnya? Enggak, khusus dosen. Nah nanti dosennya, nanti di harapannya ini nanti akan diimplementasikan dalam program UTS atau UAS sehingga nanti anak-anak itu sering atau terpapar dengan soal-soal ini. Nah kalau sudah sering terpapar karena nanti hukum itu kan serentak seluruh Indonesia. Jadi harapannya nanti tingkat kelulusannya jadi lebih tinggi.